Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya Kali ini saya ingin review mobil, tapi memang mobil ini udah lakui ya Dan mobil ini udah Sebenernya sih udah hanya magic aja Dan ini hanya saya mau nambahin buat konten aja buat mobil Dan saya ingin banget review mobil ini Karena mobil ini tuh Merknya itu memang dulu sempat ada di Indonesia Sempat ada seorangnya di Jakarta Selatan itu Tapi sekarang diganti sama Suzuki dan Kia Dan jujur ya Ini orang Ini kan atasnya saya tutup Ini kayak kunci merek apa ya Kayak kunci merek Mobil apa ya Bentuknya Tapi saya sih kalian udah tau ya Nanti saya ngomong masalah showroomnya udah pernah ada disini Pasti kalian tau mobil apa ya Yaudah yuk, gak usah berlama-lama Kita langsung review aja mobilnya yuk Nah, kalian gak percaya kan Kalau kunci tadi mobil tadi ini adalah mobil ini Ya, Infiniti Infiniti M37 ya Sebenarnya mobil merek Infiniti ini tuh sebenarnya mobilnya tuh aliansinya sama Kayak mobil merek Nissan Ya, memang ini sebenarnya Dia adalah merek mewahnya dari si Nissan Karena kalau si Toyota kan mewahnya tuh kan adalah Lexus Nah, kalau ini Infiniti ini adalah model mewahnya dari Nissan Ya, bener-bener Seperti itu Untuk lampunya Mobil ini dia sudah halogen Reflektor malah HID Salah lagi nyebut lagi Dan dia disini ada Dan dia disini ada Lampunya Ada washer lamp Ada fog lamp Sensor parkir ya Di ini corner-nya Sama di tengah sini Dia disini juga ada List chrome-nya Di grill-nya Dia emang gede banget ya Tapi dia uniknya Dia ada lekukan loh di area cup mesinnya Biasa kalau mau mewah tuh jarang ada lekukan begini ya Kalau yang saya lihat di Nissan Teana Oke Untuk bagian sampingnya sih Infiniti M37 ini memang Bentuknya emang mirip-mirip ya Sama si Nissan Teana ya Ya, emang karena Infiniti itu aliansinya sebenarnya Nissan Dan untuk Di pintunya ini sebenarnya tadi Saya waktu lagi nyalain tuh Ada fog lampunya Coba kita matikan Nanti kan ngunci Coba kita nyalain Tuh dia ada lampunya tuh disitu Tapi di pintu depan Untuk belakang agak ada Makanya ya Unik sih Untuk spionnya Sudah ada blind spot monitoring Selain Saya sudah electric track Dan suara body Dia disini juga ada lampu sen ya Lampu sennya masih bawah lam tapi Tapi dia polos Nggak ada List-list gitu ya disitu ya Oke Karena di ini kita lagi ada mobil ini ya Di belakang Jadi kita nge-review belakangnya Dari sebelah sini Untuk belakangnya yang Infiniti M37 ini seperti ini Bentuknya Dia memang malah jadi kayak si Itu ya Ya emang bener sih Emang kayak Nissan Tapi ini yang mewahnya Bentuknya seperti ini Ya Dan Untuk disitu ada sensor parkir 4 titik Dan juga Kalau mobil ini Apakah udah ada kamera parkir ya Oh udah ada Oh udah ada kamera parkir Ini logonya juga timbul ya M37 Untuk lampunya sendiri Dia sudah LED ya disini Walaupun sisanya lampu mundur sama lampu sennya masih yang bohlam Untuk kacanya sendiri Dia juga sudah ada defogernya Plus antena ya Dia nggak ada antena yang sak Kul atau sakvin tuh nggak ada Tapi saya suka Mobil ini adalah tanki kanan Saya suka tanki kanan Dan ini dipencet loh Buka Nah Bener-bener ciri khas mobil Eropa ya Kayak mobil BMW ini sebenarnya Dan ini saya baru nge Dia ada list chrome-nya ya Di kacanya Karena tadi Karena di samping sebelah kiri tuh sempit ya Jadi nggak kelihatan Dan disini dia Handlenya yang sudah model tarik ya Dengan chrome Dan Kilos Nah Itu ngunci ya Dan ini kalau kita buka Masih pecat juga boh Kirain mah Harusnya diginiin tuh Enak tuh langsung Buka gitu Keren banget Nah dia ada Panoramic sunroofnya Pilarnya sudah Black glossy Dan Kalau kita mau buka bagasi Kita nggak perlu yang namanya Buka dari sini nih Karena mumpung lagi sempit juga Kita buka aja dari sini nih Harusnya Kebuka sih Tapi dia emang belum Belum elektrik Dan berat juga Oke Ini dia ruangan bagasinya ya Bener-bener gede banget Bisa memuat dua koper Atau orang aja masuk ya Dan di bawahnya Ada ban Serepnya tuh Warna hitam boh Padahal mobilnya aslinya Pelaknya Begini Tapi ban sanapnya Pertanya begitu Tapi dia emang belum elektrik ya Dan dia ada Buat kita narik Bagasinya disini Tapi sebelah kiri Nggak ada Oke Untuk Pelk yang digunakan Si Infinity ini Dia menggunakan Ukurannya adalah 245 50 ring 18 Dengan Modulnya itu adalah Rem cakram Belakangnya ya Dan Pelknya itu Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima palang Itu Kalau di total ini Ada sepuluh palang Dengan rem belakangnya Cakram Untuk bannya nih Bannya cukup Ini ya Masih baru Masih bagus Tapi mobil ini udah laku ya Ya untuk Untuk Rem depannya Mobil ini Pasti Sudah rem Cakram Kecuali Kalau rem Depan Cakram Belakang Belum tentu Tapi kalau Mobil mewah Gini Pasti Dua-dua Cakram Oke Untuk Mobil ini Menggunakan Mesinnya Sama kayak Ini Si Nissan Tiana Dia F6 6 silinder Maksud F6 Dia juga Modelnya Ini udah Hidrolik Untuk Cupnya Cup mesinnya Udah hidrolik Dia pasti Ada Modul ABS Tapi ini Emang Bener-bener Partisinya Ini pelindungnya Bagus banget Ini Tebal Dan Dia ada Peredamnya Juga Dan Kalau Nutup Cup Ini Dan Dia itu Cupnya Unik Bentuknya Tidak Rata Biasanya Kalau Mau Mobil itu Bentuk Cupnya Itu Rata Ini Enggak Jadi Banyak Lukukan Jadi Sangat Unik Sekalilah Baru Menutup Jadi Harus ada Yang bisa Dibahas Dan Untuk Di Banting 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 Bukan Dilepas Gitu Kayak Cup Mesin Biasa Oke Kita Udah Bahas Luarnya Keseluruhan Kita Masuk Masuk Wah Mewah Banget Ya Lebih Mewah Dari Nish Santayana Jelas Memang Sebenarnya Mobil mewah Bagus Tapi Memang Peminat Kadang Kurang Mungkin Mungkin Dulu Orang Kelihatan Dari Merak K Dan Harga Si Kita Udah Nggak Poong Pasti Kita Langsung Injek Aja Anaya Ketika Nyimpan Kunci Dan Dia Langsung Memposisikannya Sesuai Keren Banget Asli Ya Keren Banget Asli Ini Kita Kecelin dulu Volume Namanya Nanti Takutnya Ada Lagunya Biar Nggak Copyright Dan Bener Bener Interiore Bagus Banget Asli Sudah Ada Airbag Juga Setir Juga Rame Tombol Tombol Untuk Ini Saklar Whippernya Disini Jadi Bener Terbalik Daripada Lampu Sen Sama Saklar Lampunya Di Sebelah Kiri Pertukarannya Bener Mobil CBU Jelas Nggak Diragukan Dan Juga Kacanya Semuanya Sudah All auto Power Window Dan Disini Ada Doorlock Ini Sudah Ngunci Tapi Nggak Kenapa Kalau Walaupun Kita Sudah Pencet Doorlock Tapi Pintu Kanan Tidak Terkunci Karena Buat Keamanan Jadi Kalau Memang Ada Pintu Supil Sudah Bisa Dibuka Lebih Dulu Kalau Pintu Sebelah Kiri Jelas Nggak Bisa Ya Dan Dia Ada Set Buah Ngatur Bangku Jadi Posis Nomor Satu Gimana Nomor Dua Seperti Apa Ini Kita Bisa Setting Dan Juga Disini Spion Sudah Electric Mirror Dan Retract Jelas Dan Disini Ada Tombol Tombol Ini Buat Tombol Kayak Sensing Gitu Disini Buat Kameranya Bisa Dihidupkan Bisa Dimatikan VSG Ini Bagasi Buat Panelnya Disini Di bawah Kisi AC Jelas Tapi Disini Gak Airbag Airbag Disini Baru Kelihatan Disetir Jatuh Dan Untuk Disini Pengaturan Steering Dia Tilt Dan Telescopic Dia Ini Sudah Electric Nih Tombol Ada Disini Kita Bisa Atur Nah Ini Buat Telescopic Ya Ini Buat Tilt Ya Tuh Tuh Udah Elektrik Ya Dan Untuk Di Speedometer Dia Masih Full Jarum Ya Karena Mobil Ini Tahun 2012 13 Gitu Katanya Tuh Terang Banget Bagus Dan Kilometernya Dia Masih 52 Ribu Jadi Belum Begitu Banyak Mobil Ini Buat Jalan Itu Kayaknya Gak Sering Jalan Jaman Dulu Mobil Ini Bagus Banget Ambien Dan Coba Kita Nyalin Lampunya Lampunya Bagus Terang Banget Seperti Hatiku Yang Menyin Alih Hati Kamu Ternyata Lagi Biar Terang Oke Nah Untuk Layar Audionya Dia Disini Michael Burma Berarti Ini Kayaknya Mobil Ini Sudah Seperti Dipinjem Sama Seseorang Kalian Kenal Orang Ini Siapa Dan Disini Dia Ada Tombol Tombol Bisa Kita Lihat Menunya Disini Jadi Menu Yang Ada Di Tengah Situ Kita Tombol Ada Sini Tuh Dan Ini Ada Buat Trip Di Sini Kita Bisa Ubah Dan Ini Mungkin Buat Pengatur Cahaya Ini Pintah Dan Dia Ada Jam 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 Analog Lagi Unik Jam 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 Anjir Wah Lebih Mewan Ini Dari Pake Jam Digital Ya Tuh Di bawah Sudah Ada Water Panel Juga Dan Ada Kisih AC Lagi Lengkap Lagi Dan Dual Zone Pastinya Jadi Bisa Diatur Antara Kanan Kiri Itu Berbeda Suhunya Keren Dan Dia Ada Penghangat Kursi Juga Ini Kayak Mobil Ini Dan Ini Buat Ininya Audio Ini Moter Moter Volumenya Disini Oke Tuhan Ini Bisa Buat Gitu Bukan Volume Doang Ini Bisa Ngatur Ininya Disini Dan Enter Kita Dimana Kita Gak Tahu Ada Dimana Ini Mobil Gak Baca Ini Ada Internet Dan Ini Buat Audionya Disini Ya Ini CD Ini Volumenya Disini Jadi Ini Buat Ngatur Layarnya Ini Kata Nia Jauh Banget Kita Di Indonesia Jadi Ada Socket Lighter Ada Asbak Ya Dan Bisa Tutup Di Sini Dia Gak Gak Bisa Dibuka Ya Ini Part End Asmisinya Dia Bisa Dibilang Ini Kayak CPT Dan Ini Ada Kameranya Cukup jelas Ya Keren Dan Ini Dia Ada Modenya Snow Ini Kalau Kita Berjalan Di Area Salju Eco Itu Adalah Nyetir Hemat Dan Cosport Nyetir Normal Standar Standar Kenapa Saya bilang Standar Karena Disini Dulusan Standar Nih Halo Tuh Eko Tuh Standar Bukan Muka Lu Yang Standar Dan Dia Ada Topos Spot Kalau Kita Mau Kencang Nah Ini dia Pangat Kursinya Disini Cup Folder Tempat Penyimpanan Ada Socket Lighter Ada Colokan USB Dan Ada Dua Disini Jadi Ini Bisa Dicopot Bisa Yang Menurut Barang Kecil Ini Buat Barang Besar Di Dalam Dan Ini Unik Jadi Geser Giser 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 Keren Dan Bangkunya Asli Infinity Sudah Kulit Bagus Dan Disini Headrest Gede Enak Sudah Stable Untuk Seat Bell Sudah Head Gaster Ada Hand Grip Disini Dan Dia Ada Sunvisor Ada Tempat Kartu Bentuk Ikutin Gaya Mobil Lampu Ini Dia Buat Tombol Sandro Nah Ini Dia Buat Lampu Ya Kalau Buat Pintu Buka Ini Buat Lampunya Sebelah Kiri Sebelah Ini Dan Tengah Tengah Ini Dua Dua Nyal Dan Disini Tepat Kecamata Dan Ini Kalau Kita Nggak Mau Kena Matahari Bisa Ditutup Gini Ih Keren Banget Sepian Tengah Sudah Auto Diming Tapi Posisinya Unik Di Atas Biasanya Di Bawah Dan Ini Ada Cutholder Ada Sunvisor Juga Di Sebelah Sini Dan Kacanya Ada Lampunya Dan Dia Ada Cutholder Juga Di Atas Di Dalam Lagi Kalau Yang Sebelah Kiri Nggak Ada Dan Disini Ada Tempat Penyimpanan Soft Opening Dan Disini Ada Buat Buka Bagasi Dari Sini Keren Dan Ini Buat Apa Buat Apa Ini Ya Dan Disini Ada Panel Ada Akseng Chrome Mewah Sekali Misalnya Tutup Iya Kita Gas Sedikit Wah Langsung Ya Kayaknya Tenaga Yang Dihasilkan Cukup Kenceng Juga Ya Buktinya Dihas Segini Aja Nih Tuh Udah 3000 RPM Aja Luar Biasa Ya Ini Mobil Udah Nyaman Enak Buat Duduk Di Belakang Juga Enak Nih Tapi Kalau Di Belakang Akomodasinya Cuma Hanya Adres Ya Nggak Ada Tombol Tombol Nggak Tadi Nih Oh Nggak Ada Kapolder Tok Dan Ini Ada Kayak AC Disini Coba Nih Saya Mau Geser Ke Belakang Soalnya Saya Males Ke Belakang Lagi Capek Ini Mundurnya Sampai Segini Sudah Paling Mentok Nih Kita Lihat Tuh Dia Ada AC Di Belakang Sini Dan Kapolder Dia Ada Sedikit Garden Padahal Mobil ini Tetap Pasti Pengerak Depan Dia Ada Asbak Di Pintu Dan Ada Power Windows Sudah Auto Hand Grip Lampu Kecil Di Dekat Pintu Dan Disini Ada Apa Ini Apa Ya Coba Kita Lihat Apa Ya Ini Lambang Apa Ya Guys Kalian Boleh Berkomentar Di Tapi Asli Si Merak Ini Si Infiniti Tidak Kalah Bau Dengan Merak Lexus Ya Toto Tata Sekalipun Nissan Itu Enggak Enggak Jelek Tapi Emang Karena Pangsa Pasarnya Enggak Sedikit Kurang Jadi Kurang Dibinati Apalagi Dengan Bentuk Setira Bagus Nih Tapi Sayang Kalau Kalian Mau Nain Nain Mobil Ini Udah Nggak Bisa Karena Mobil Ini Sudah Belak Oke Jadi Ini Saya Hanya Impresi Aje Dengan Mobil Ini Jujur Sih Apalagi Dengan Gas Gas Tadi Aje Udah Anjir Udah 3000 3000 RPM Luar Biasa Oke Oke Sekian Dulu Video Saya Hari Ini Mengenai Si Infiniti M37 Yang Bisa Dibilang Ini Mobil Langka Saya Baru Lihat Mobil Kayak Gini Merak Yang Sempat Ada Di Indonesia Tapi Tidak Terlalu Diminat Oleh Masyarakat Kita Yang Orang Kaya Beli Mobil Ini Karena Kebanyakan Orang Kemakan Brand Seperti Toyota Lexus Itu Oke Jangan Lupa Like Video Saya Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Juga Channel Saya Ini Di Ilham FT Auto Oke Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Terima 0 Terima kasih telah menonton!